Pemirsa penjeludupan daging celek sebanyak 5 ton lebih digagalkan petugas sektor Pelabuhan Bakauh di Lampung. Saat diperiksa petugas, pelaku berdali mengangkut daging ayam untuk dikirim ke Tanggerang, Bantan. Satu persatu kendaraan yang akan memasuki Pelabuhan Bakauh di Lampung diperiksa oleh aparat kepolisian sektor kawasan pelabuhan KSKP Bakauhni. Saat memeriksa sebuah mobil truk boks berpendingin, petugas mendapati truk membawa 140 karun berisi daging beku. Seluruhnya sekitar 5 ton lebih. Sopir truk mengatakan kepada petugas, daging beku yang diangkut adalah daging ayam. Namun hasil identifikasi petugas karantina, daging beku yang diangkut dalam truk adalah daging celeng. Punya siapa ini mas? Tidak paham. Tidak paham. Karena dikasih muatan teman itu. Muatnya gimana muatnya? Muatnya. Aku lihat, aku target, aku tinggal. Untuk mengirim daging dari Bengkulu ke Tanggerang, Banten, sopir diberi uang jalan sebesar 10 juta rupiah. Nanti gerantina yang melakukan penyelidikannya seperti apa ditindak lanjutin. Ini barang dibawa dari Bengkulu dan ditujukan kepada Tanggerang. Untuk penyelidikan lebih lanjut, truk bersama muatan daging celeng serta sopir dibawa ke Mapol Seka SKP Bagahani. Pelaku berdagangan daging celeng melanggar undang-undang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan. Terancam bidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heritur Setiawan, AI News, melaporkan.